Hai temen kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja, bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktifitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktifitas. Lalu, sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buangnya besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan. Kedua gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Luda atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Luda juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tialin. Nah, enzim tialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada tiga enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak. Dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3 sampai 5 meter. Usus halus terdiri dari tiga bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan ampedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah Garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin, berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase, berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase, berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi fesis dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam fesis. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan fesis dari dalam tubuh. Proses pengeluaran fesis disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Kenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi fesis dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi, jangan pilih-pilih dan jangan disiasiakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya, supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur, serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan di jam yang teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece! Kejar Cita, kejar ilmu, rai cita! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!